Intro Warga kampung, babakan utama, kelurahan utama, kecamatan Cimahi Selatan, kota Cimahi, Jawa Barat menggelar pemungutan suara lanjutan. PSL terpaksa dilaksanakan karena pada pemungutan suara 14 Februari, surat suara pilek DPRD kota tertukar. Tempat pemungutan suara atau TPS 6 di kampung utama, kelurahan utama, kecamatan Cimahi Selatan, kota Cimahi, kembali melaksanakan pemungutan suara lanjutan pada Sabtu pagi. Pemungutan suara lanjutan dikarenakan pada pencoblosan 14 Februari 2024 lalu, adanya kesalahan. Kesalahannya yaitu surat suara jenis pilek DPRD kota Dapil 1 tertukar dengan Dapil 4. Hal tersebut membuat pencoblosan di TPS tertunda. Setelah tertunda selama 10 hari, pencoblosan kembali dilanjutkan. Namun pencoblosan lanjutan tersebut disesali warga. Salah satu warga, Rizal, merasa kecewa karena pencoblosan baru dilaksanakan sementara di tempat lain sudah melaksanakan. Ia mengaku malas untuk datang ke TPS. Namun setelah dipikir lagi, hak suaranya akan sia-sia jika tak disalurga. Ia sendiri sudah memiliki pilihan pada pemilu 2024 kali ini, khususnya Capres dan juga Jawa Pres. Pada TPS 06, terdapat 76 daftar pemilih tetap yang diundang untuk menyalurkan hak pilihnya pada PSL hari ini. Hingga pukul 11 baru setengahnya yang sudah data. Sebelumnya, sebanyak 205 DPT sudah melakukan pencoblosan di TPS 06. Ya pasti kecewa lah. Kalau hitungnya ada kemarin kan harusnya nyoblos tanggal berapa tanggal? Mungkin keser, mesti kecewa. Tenggap apa-apa, sekarang kan nyusuh. Itu kan pilih saya. Ya buat masyarakat ya Indonesia lebih maju aja. Pelaksanannya Alhamdulillah Pak, hari ini antusias warga cukup bagus. Pada yang kemarin yang tidak nyoblos, sekarang Alhamdulillah pada nyoblos semua. Kalau dipresentasi, 80 persennya sudah masuk di antara yang kemarin, Alhamdulillah. Itu itu 52, eh 76, 76 untuk hari ini. Semua jenis surat suara. Lima berarti? Lima semua. Alasan untuk kemarin di sini kejadian itu tertukar dari DAPI 1, ada di DAPI 4. Itu untuk kota saja. Selain di TPS 06, pemungutan suara lanjutan dilaksanakan di TPS 05 dan 07 di Kelurahan Utama. Sementara satu TPS yaitu TPS 60 melaksanakan pemungutan suara ulang dikarenakan pada pencoblosan 14 Februari lalu tertunda akibat tak adanya surat suara presiden di dalam kotak suara. Terima kasih telah menonton!